Hey guys, balik lagi di channel Ngomongin Film Gimana nih kabar kalian? Oke, karena kalian semua suka banget dengan film zombie Kali ini aku akan membahas film zombie lagi guys Kemarin kan kita udah nonton para bocah-bocah TK yang melawan para zombie Nah, sekarang ada lagi nih film tentang mbah-mbah atau kakek nenek Yang berjuang melawan para zombie Waduh, kebayang gak tuh? Gimana kalau pas lawan zombie tiba-tiba nyeri punggung mereka kumat guys? Semoga jangan sampai terjadilah ya Dah, gak perlu lama-lama lagi langsung aja kita simak ceritanya cuy Dimulai ketika para pekerja proyek ini Sedang melakukan pengerukan pada lahan yang akan digunakan untuk membangun sebuah apartemen Lalu dua orang pekerja ini sebut saja Johnny dan Buddy Tak sengaja menemukan sebuah makam yang telah disegel oleh Raja Charles Sejak tahun 1666 Mereka berdua mengira bahwa di dalamnya akan ada banyak sekali emas Dan mereka pun mencoba masuk ke dalamnya Namun yang mereka temukan bukanlah emas Melainkan tengkorak-tengkorak manusia yang tersusun rapi disana Tanpa mereka sadari Salah satu mayat yang ada disana mulai bangun Dan mereka berdua pun digigit oleh zombie itu Scenes beralih ke dua orang kakak beradik bernama Andi dan Terry Yang saat itu sedang mengecek mobil van yang baru saja dibeli oleh Andi Van itu rencananya akan mereka gunakan untuk melakukan pencurian di sebuah bank Disini Terry ngomel-ngomel karena van itu tidak mau menyala Dan Andi tidak mengeceknya terlebih dahulu sebelum membelinya Namun ketika Andi mencoba menyalakannya Van itu pun menyala dan Terry pun hanya bisa terdiam melihat itu Mereka berdua pun akhirnya pergi melanjutkan pekerjaan mereka Sebagai pengantar makanan di sebuah panti jomblo Sorry-sorry maksudku panti jompo Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dicegat oleh seorang pria berkulit hitam yang bernama Mickey Mickey merupakan salah satu orang yang bertugas sebagai pemasok senjata Dalam aksi pencurian bank yang akan mereka lakukan nanti Mickey ini terkenal cukup barbar dan memiliki kepala yang sangat kuat Bahkan ia mampu membuat penyok mobil Terry hanya dengan membenturkan kepalanya Andi mengatakan bahwa ada besi baja yang tertanam di kepalanya Saat ia sedang melaksanakan tugas militer di Iraq Sementara itu di tempat proyek pembangunan apartemen Terlihat seseorang yang sedang mencari Johnny dan Budi Karena ia punya pekerjaan baru untuk mereka berdua Namun karena ia tidak bisa menemukan mereka berdua Akhirnya ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam makam misterius yang ada di sana Lalu di sebuah panti jomblo Kakek si Andi dan Terry yang bernama Ray ini Memarahi beberapa anak muda yang sedang nongkrong di sana Ternyata anak-anak muda itu adalah pelanggan dari seorang mantan bos gangster bernama Daryl Yang menjual obatnya sendiri karena ia membutuhkan uang Tak lama setelah itu Andi dan Terry tiba sambil membawa kotak berisi makanan Ray pun memarahi Andi dan Terry karena mereka berdua datang terlambat Lalu ia menyuruh Andi dan Terry untuk mencari pekerjaan yang lebih layak Daripada mengantar makanan ke panti jompo Saat Ray sedang ngomel-ngomel Tiba-tiba nenek-nenek genit bernama Doren ini Keluar dari kamar dan menghentikan omelan Ray Ketika semua orang sedang makan siang Kakek-kakek yang bernama Hemis ini malah asik ngeliatin cewek cantik Yang lagi berjemur di alaman rumahnya Waduh mbah mbah Lalu salah satu pengurus panti jompo itu pun menyuruh Hemis untuk pergi makan siang Namun ia malah mengatakan bahwa ia lebih baik tidur siang Sambil menggoda si pengurus panti jompo itu Tak lama setelah mereka semua selesai makan siang Andi dan Terry hendak pergi dari panti jompo itu Mereka melihat salah satu pekerja kontraktor sedang mengecek lokasi yang ada di sekitar sana Ternyata panti jompo itu tak lama lagi akan segera digusur Untuk dilakukan pembangunan sebuah apartemen Dan alasan Andi dan Terry merampok bank adalah untuk membayar pada kontraktor Agar panti jompo itu tidak jadi digusur Sehingga Ray bisa menghabiskan masa tuanya bersama teman-temannya Karena Ray merupakan sosok ayah bagi Andi dan Terry Kedua orang tua mereka sudah mati ketika mereka masih muda Orang tua mereka adalah seorang gangster barbar yang suka membunuh orang Di sisi lain tampak beberapa orang yang menggunakan APD Sedang menyusuri area di sekitar lokasi proyek pembangunan Sepertinya pemerintah sudah mulai mengetahui Tentang adanya penyebaran virus berbahaya di sekitar sana Sementara itu Andi dan Terry mulai menjemput timnya satu persatu Setibanya di bank mereka langsung masuk Dan manajer bank yang ada di sana mengira Bahwa Andi dan lainnya adalah salah satu kontraktor pembangunan Sehingga ia pun menyambut dan mengajak mereka semua masuk ke dalam kantornya Setelah itu mereka menuju ke tempat penyimpanan uang Namun Andi malah ketakutan karena jumlah uangnya lebih banyak dari yang mereka perkirakan Pada akhirnya mereka pun mengambil seluruh uang yang ada di sana Ketika mereka hendak keluar dari bank Ternyata sudah ada banyak sekali polisi yang mengepung mereka di luar Tiba-tiba Mickey mengeluarkan shotgunnya dan menembaki mobil-mobil polisi itu Di panti jompo para lansia sedang bersenang-senang sambil menari-nari Tanpa mereka sadari di luar sudah banyak zombie yang berdatangan Lalu ada zombie yang masuk dan langsung menggigit para pengurus panti jompo itu Dengan sigap Ray langsung meninju salah satu zombie dan langsung menyerangnya dengan gergaji mesin Setelah itu Ray dan Peggy pun mengumpulkan para lansia yang selamat dan mencoba pergi dari tempat itu Sayangnya di luar sana sudah banyak zombie yang berkeliaran Sehingga mereka pun terpaksa menutup seluruh pintu dan bertahan di dalam sana Sementara itu Mickey mengusulkan untuk membawa dua orang yang ada di bank itu sebagai Sandra Agar mereka semua bisa pergi dari sana Namun ketika mereka keluar seluruh polisi itu menghilang dan tampaknya keadaan di luar sana sudah sangat kacau Mereka melihat orang-orang berlarian dan beberapa zombie pun mulai berdatangan Mereka semua lari menuju van dan segera pergi dari tempat itu Namun sebelum pergi Andi tak tega melihat salah satu orang yang sudah tergigit dan membawanya masuk ke dalam van Saat di perjalanan orang yang tergigit itu pun mulai berubah menjadi zombie dan menyerang mereka semua Tanpa basa-basi Mickey pun menembak zombie itu dengan shotgunnya hingga zombie itu terpental keluar Tak lama setelah itu ada bom asap yang meledak di dalam van mereka Ternyata para polisi itu sudah menaruh bom asap di dalam sana Sehingga van mereka pun beluk kebul-kebul asap tok koyok marivaporan Setibanya di markas mereka tiba-tiba ada salah satu zombie yang berjalan mendekat Mickey pun menembakinya dengan shotgun Namun karena ia tidak menembak kepalanya Zombie itu pun masih bisa berjalan hingga akhirnya zombie itu menggigit salah satu tangannya Emma pun menyuruhnya untuk menembak kepala zombie itu Namun karena Mickey kesusahan akhirnya Kathy mengambil shotgun itu dan menembak kepalanya Hingga hanya menyisakan sebagian rahang zombie yang masih tertancap di tangan Mickey Setelah itu muncul lagi zombie mak-mak yang sedang mendorong kereta bayi Tanpa basa-basi Mickey pun menembak kepalanya Ketika Mickey mengambil bayi milik zombie itu ternyata bayi itu juga sudah terinfeksi virus zombie Lalu mereka pun masuk ke dalam markas Sementara Kathy dan Terry mencari informasi melalui radio yang ada di dalam van Mereka mendapat informasi bahwa hampir seluruh kota sudah terinfeksi oleh virus zombie Dan para zombie itu akan mati jika ditembak tepat di kepalanya Cliff salah satu Sandra mengertak mereka dan mengatakan bahwa ia akan melaporkan mereka pada polisi Mickey pun marah dan menyundulnya hingga Cliff tak bisa berkata-kata lagi Lalu mereka berencana untuk pergi ke panti jomblo Eh, sorry-sorry re, salah sama aneh ya ampun Panti jomblo re, astaga Mereka berencana menyelamatkan Ray dan para lansia lainnya Namun Mickey mulai bertingkah aneh Ia pun mengambil kunci fan karena ia curiga bahwa Andi dan lainnya akan kabur membawa uang-uang itu sendirian Ia pun membawa para Sandra pergi ke suatu tempat Tiba-tiba ada zombie yang menyerangnya dan ia pun dengan mudah menghabisi zombie itu dengan tangan kosong Lalu Mickey mengikat para Sandra itu dan ia duduk di kursi itu sambil menodongkan shotgunnya Di sisi lain Ray melihat Hemis sedang tidur siang di halaman belakang Dan terlihat ada zombie di sekitarnya Ray mencoba memanggilnya namun karena Hemis sudah tua Ia pun tak bisa mendengar dengan jelas Lalu ketika Hemis hendak menghampiri Ray Ia sadar bahwa ada zombie di belakangnya dan ia pun berusaha lari sekencang-kencangnya Untung aja zombie ini lemot mbah mbah Ray tak tahan melihatnya dan ia pun menerobos para zombie itu sambil membawa kursi roda untuk Hemis Setelah berhasil membawa Hemis mereka pun kembali masuk ke dalam sana Sementara itu ketika Emma dan Cliff berusaha melepaskan ikatannya Tiba-tiba Mickey berubah menjadi zombie dan hendak menggigit mereka berdua Lalu Andy dan lainnya yang mendengar teriakan Emma pun datang dan mencoba menembak kepala Mickey Namun ternyata tembakan itu tak mempan karena Mickey memiliki kepala baja Terry pun memasukkan sebuah granat ke mulutnya dan mereka semua segera pergi dari sana Setelah ledakan itu Cliff ternyata sudah membawa shotgun milik Mickey Dan berencana untuk membawa mereka semua ke kantor polisi Tiba-tiba beberapa zombie muncul di belakangnya dan ia pun tak sengaja menembak Davy hingga ia mati Lalu Terry memberikan sebuah pistol pada Emma dan membiarkannya untuk pergi Namun Emma memilih tetap bersama mereka dan meminta untuk diantarkan ke tempat adiknya Mereka pun melawan zombie-zombie yang ada di sana dan pergi menggunakan mobil milik Terry Saat di perjalanan mereka melihat seluruh kota sudah berantakan dan zombie ada di mana-mana Saat mereka tiba di rumah Emma, ternyata adik Emma sudah berubah menjadi zombie dan Emma pun sangat sedih melihat hal itu Saat mereka hendak pergi dari sana, tiba-tiba ada zombie tim merah dan zombie tim biru yang datang dan mereka pun tawuran di sana Sementara para zombie itu sedang tawuran, Andi dan lainnya masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu Mereka menuju ke sebuah tempat di mana Mike menyembunyikan senjatanya Dan ketika mereka berhasil membuka kontainer itu, ternyata ada banyak sekali senjata di dalam sana Mereka pun mengambilnya dan bergegas menuju panti jompo Namun karena mobil mereka terlalu kecil untuk mengangkut semua orang, mereka pun pergi menggunakan sebuah bis Di panti jompo, para lansia sedang berdebat akan kelangsungan hidup mereka Ray mengusulkan untuk pergi keluar dan menghabisi para zombie itu Sementara Doren mengatakan bahwa di luar sana pasti ada seseorang yang akan menyelamatkan mereka Lalu Andi dan lainnya pun tiba di panti jompo itu Andi, Terry, dan Kathy pergi menyelamatkan para lansia Sementara Emma memancing para zombie sambil membawa bis itu dan ia akan kembali dalam waktu 10 menit Kathy dan lainnya pun menghabisi para zombie yang menghalangi mereka hingga akhirnya mereka berhasil menemukan Ray Sayangnya hampir semua lansia di sana mengalami masalah pada punggung mereka Sehingga mereka pun tidak bisa naik ke atas sana Andi dan lainnya terpaksa harus melewati jalan yang amat sangat susah yaitu menerobos para zombie-jombie itu Lalu Andi pun membuka tasnya yang bersih senjata dan memberikan senjata-senjata itu pada para lansia Ternyata mbah-mbah itu sangat ahli dalam menggunakan berbagai macam senjata Setelah mereka semua siap, Terry melemparkan granatnya ke arah para zombie itu Setelah granat itu meledak, mereka semua menerobos para zombie dan menembaki semua zombie-jombie yang ada di sana Salah satu zombie itu menggigit kaki Daryl, tapi untungnya itu hanyalah kaki palsu Lalu Hemis melihat salah satu pengurus panti jompo kesukaannya sudah berubah menjadi zombie Ia pun merasa sedih dan menembaki semua zombie yang ada di sana Ketika mereka semua berhasil kabur dari panti jompo itu Emma datang dan mereka semua segera naik ke dalam bis itu Saat di dalam bis, Emma tak sengaja mengatakan bahwa Andi dan lainnya telah merampok sebuah bank Ray pun marah, namun karena jumlah uangnya sangat banyak Ia pun tidak jadi memarahi mereka Saat di tengah perjalanan, mereka semua terhenti karena bisnya mengalami kerusakan Namun karena tempat itu dekat dengan sungai, mereka pun berniat mencari sebuah kapal di dekat sungai itu Mereka semua berjalan sambil melawan zombie-jombie yang ada di sana Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah kapal Saat mereka sudah naik ke atas kapal, ternyata rantai kapalnya masih terikat Dan Ray pun terpaksa mengorbankan diri untuk melepas rantai itu Setelah Ray berhasil melepas rantai itu, ia dikerumuni oleh para zombie Mereka mengira Ray sudah mati digigit oleh para zombie itu Tapi ternyata Ray adalah bang jago dan ia pun membantai seluruh zombie yang mengerumuninya layaknya seorang rainbow Setelah semua zombie itu mati, mereka pun dengan santuinya naik ke atas kapal dan pergi menuju pengungsian Tampaknya Terry dan Emma mulai saling jatuh cinta dan ketika Ray sedang bersemangat menembaki para zombie itu Tiba-tiba film pun selesai Oke guys, bagi kalian yang masih punya kakek dan nenek Jangan lupa untuk selalu memberikan kasih sayang kalian pada mereka ya Agar mereka selalu merasa bahagia di masa-masa tuanya Sekian dulu video kali ini Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys